Kita harus siala, siola, dan silau. Jangan siala, jangan siola, dan jangan siala. Dari mulai tahap pertama sampai tahap ketiga itu sudah menggurkan. Jadi kalau ada perempuan istri yang wali-wali itu tidak mau taat apa segala, sudah. Sudah menggurkan kewajian nafas. Yang cara pukul ya di situ, anak mendidih anak. Kalau mendidih istri, tapi cara pukul. Tadi Nungguro bilang siala, siola, 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 silau. Coba kasih terang dulu Nungguro. Siala itu kan bahasa mandar, filosofi. Siala itu saling menerima. Siala kan saling mengambil, saling menerima. Siala? Siala. Itu pertama. Harus kita betul-betul kalau mau kawin harus rela itu siala. Menerima apapun keadaan keluarga, apa keadaan pasangan, keadaan keluarga termasuk. Dialai. Namanya siala. Kita alai lah itu nanya siala. Setelah siala, kita harus mau siola. Siola itu si penanggung punya. Kita bertanggung jawab masing-masing. Sama-sama bekerja, bekerja sama-sama. Bekerja sama-sama, bekerja sama-sama. Makanya saya bilang tadi bahwa, Bapak tak hitung, kalau datang mamaknya, kita punya istri ke Rundun, datang mamaknya, datang mamaknya, datang mamaknya, artinya mamaknya, tidak bisa bilang mamaknya. Mamaknya, mamaknya, mamaknya. Dan tidak ada lagi istilah, mana uangnya, istri mana uangnya, suami. Kalau sudah, siola. Siola itu siola, siola. Jasa Allah apa segala, itu mana siola. Setelah-terah itu si lau. Bagaimana ya? Si lau, si bercampur. Iya, iya. Nah, salah satu bercampur itu mengerti karakter, menyatu. Menyatukan karakter masing-masing. Dan berusaha mengerti mendekatkan. Misalnya, biasa ada pasangan beda-beda sekali karakternya. Jauh, ya apakah itu minum makanan, kecenderungan bicara, atau apa-apa cara-cara berpakaian. Itu kita berusaha bagaimana si lau, menyatu itu. Sering saya contohkan si lau itu dulu, saya ini termasuk karena memang saya punya leher-leher mandari ini. Banyak sekali itu makanan, saya tidak makan dulu. Tapi sekarang sudah makan, setelah kawing. Setelah kawing dengan makanan. Setelah kawing dengan makanan. Banyak itu sudah makan. Coba bayangkan, itu dulu termasuk buah yang saya tidak suka makan. Dan dike itu, tidak suka sekali makan. Tidak suka makan. Tidak suka makan. Tapi setelah menikah, mau makan. Karena itu istriku sudah suka makan. Dulu juga saya tidak pernah makan. Kayak apa ya? Kayak itu, saya harus tatu. Saya harus tatu. Apa itu? Tatu itu yang daun ubi. Tidak suka makan itu. Tapi karena istri sering masak. Saya tidak suka sekali. Saya tidak suka sekali. Saya tidak berusaha. Itu yang mana si lau. Si lau. Jadi antara karakter masing-masing harus menyatu-betul. Dan mau bergeserlah sedikit. Masing-masing bergeser. Supaya betul-betul si lau. Menyatu. Jadi jangan dari si Allah itu. Jangan kita si Allah. Oh iya. Dari si Allah. Yang kita bangun semangat si Allah. Saling menenima. Jangan semangat si Allah. Jangan bertengkar terus. Dan beda pendapat dan macam-macam. Berbedaan terus jadi apa. Harus betul-betul. Jangan si Allah. Dari si lau itu. Jangan kita apa. Si Allah. Si Allah. Si Allah itu. Jangan si Allah. Si Allah itu. Si Allah. Ya harus. Menang kusut. Menang kusut. Jadi dari si lau. Kalau kita mau si lau. Si. Kalau kita mau si lau. Si Allah itu. Jangan mau si Allah. Jadi si Allah itu lahir. Kata-kata si Allah. Jadi si Allah. Jadi harus. Kalau dari si lau. Jangan kita mau si le. Ya. Si le. Si le itu artinya. Paku eje. Kita harus si Allah. Si Allah. Dan si lau. Jangan si Allah. Jangan si Allah. Dan jangan si le. Asyik. Kita bisa bandar itu. Ya. Ini. Saya mau kasih tajam. Di si le. Nunggu si le. Ini bukan si le. Si Allah. Oh si Allah. Ini kasus yang paling viral. Ini dalam satu minggu terakhir ini. Nunggu. Ada artis. Artis itu pemain sinetron. Nah itu yang kemudian menjadi viral hari ini. Di jagad sosial media. Karena. Di sinyalir ya. Sekarang harus menyedihkan. Nah ini Nunggu. Nah apa. KDRT gitu. Siapa? Suaminya? Suaminya yang melakukan KDRT terhadap bisnis. Sama-sama artis. Oh sama-sama artis. Lalu kemudian melapor ke polisi. Sekarang tahap penyidikan ya. Berita terakhir yang saya baca. Nah KDRT ini dalam pandangan Nunggu. Kan tadi itu. Siala. 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 Apa. 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 Apa itu memang. Ada jalannya begitu. Dimana. Ada tindakan kekerasan. Kalau di pikir itu kan. Kalau. Ini istri kita Nusuz. Nusuz. Nusuz itu poliwali apa. Kampangkan. Nusuz ya. Itu. Sebelum. Sebelum. Di nasihati dulu. Oke. Tahap pertama. Di pertama nasihati. Kalau istri. Nusuz ya. Nasihati. Nasihati dengan agama. Nasihati dengan agama. Nasihati dengan agama. Nasihati dengan agama. Kemudian setelah endak. Mempandai nasihati. Oke. Cuma persoalannya nasihati. Ini. Tidak semua. Suami itu. Bisa menasihati. Banyak suami tidak tahu menasihati. Padahal juga mau menasihati. Soalnya kayak gitu. Oke oke. Padahal ini harus. Harus berurutin. Dia langsung. Kalau diusahakan pertama dulu. Kalau tidak bisa ke penasihati. Cari orang yang bisa ke penasihati. Cari orang. Ada media ya. Iya. Dan pasti. Yang di nasihati bukan hanya istri. Kamu juga. Iya. Rela dinasihati. Kami gitu. Karena segala apa yang terjadi dalam rumah tangga itu. Pasti harus diakui. Dari berdua. Tidak dari satu orang. Dari berdua. Pasti ada sebabnya. Iya. Pasti ada sebabnya. Dari berdua pasti. Berapapun. Frekuensi dari aman. Pasti ada semua. Jadi harus. Dan sehati. Iya. Setelah. Nasihati. Nasihati. Tidak bisa. Baru di. Tidak di apa. Tidak di. Tidak di omongi. Oh di cueki. Di cuekin. Di kele. Di kele. Di kele. Wah. Tidak di omongi. Di kele. Kalaupun itu. Setelah itu tidak di omongi. Di kele. Ada tahapan berapa lama gitu. Iya. Apakah. Di kele. Ya mungkin disesuaikan lama. Kan di kele. Itu tidak bisa. Tidak lama. Karena dilarang. Misalnya kele. Tiga hari apa segala. Maka begitu. Setelah itu. Kalau tidak bisa itu. Tahapnya itu di. Hajar. Di hijar. Di. Tidak bisa. Tidak bisa satu kamar. Itu selamat indoh. Bisa ranjang. Bisa ranjang. Bisa tiga. Tidak bisa. Bisa jang. Eh. Apa itu. Iya. Nanti setelah itu baru. Bisa ranjang. Masih nusus. Masih nusus. Maka. Bisa. Tapi itu pun. Bukan pukul ya. Eh. Tidak. Cerahin itu. Tidak ada. Tidak ada cara pukul. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada cara pukul. Tidak ada. Yang cara pukul ya. Di situ Wak. Anak. Mendidikan anak. Kalau mendidikan istri. Tidak ada cara pukul. Tidak ada cara pukul mendidikan istri. Yang ada itu mendidikan anak. Berarti dalam pikir sendiri diatur. Tidak ada. KDRT itu dalam. Tidak ada. Apalagi ditinggalkan anaknya dulu tidak ada. Tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh sekarang. Bahkan tidak suka. Tidak suka. Kalau jengkelnya apa saja tidak suka. Kan begini secara psikologi. Secara kejiwaan. Ini kan perempuan kalau di keleang itu kan. Merasa begitu. Apa ya. Begitu juga dengan pisah ranjang misalnya. Tapi ketika itu memang tidak mempan ya apa boleh buat. Tapi kan ini semua mulai dari. Kalau ini tadi kan tiap tahap. Ini sudah bisa mengugurkan anu. Napkah. Masih ini. Dari mulai tahap pertama. Sampai tahap ketiga itu sudah mengugurkan. Jadi kalau ada perempuan istri yang wali-wali itu tidak mau taat apa segala. Sudah. Sudah. Sudah apa. Biar tahap pertama. Sudah mengugurkan kewajiban napkah suami. Artinya tidak membelajari. Sudah bisa tidak belanjai. Dikasih gue. Sudah-sudah. Itu kalau istri yang nusyus. Nusyus. Bagaimana kalau suami yang. Kan ya disinyalir ini kasus. Kalau ini ya kasus artis ya. Apa kita mengumpar. Disinyalir misalnya. Pada kasus tertentu. Kadang-kadang suami tomu yang salah. Karena mungkin dia ada hasil lingkuh lah apa lah begitu. Ketika istrinya ini ya sudah berubah. Ya topa nasale. Ya topa macahi. Kira-kira kami gitu. Makanya di pekadi agama juga. Kalau sudah ada keaderti itu sudah memenuhi syarat. Untuk minta atur. Minta cerai. Jadi sama sekali tidak ada aturan dalam agama ini. Memang mungkin tidak ada. Mendidik istri tidak ada. Tidak ada aturan ini. Yang ada itu anak ya. Iya. Tapi itu pun dengan cara mendidik. Dikeri bubarri.